Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini kita belajar bersama powerpoint dan saya berbagi gratis template powerpoint silahkan anda download di channel saya ini untuk itu saya mohon like dan subscribe nya dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya supaya teman-teman semua mendapatkan update-update tutorial powerpoint dan template powerpoint secara gratis dari saya oke guys kita lanjutkan dari video sebelumnya yaitu tentang kita sekarang membuat template presentasi untuk skripsi arsitektur walaupun sebetulnya ini bisa digunakan untuk presentasi yang lain juga misalnya untuk bisnis untuk kedokteran atau untuk teman-teman yang PNS atau ISN di pemerintahan ini kebetulan saya mencontohkan teksnya diambil dari salah satu skripsi yang saya dapatkan di internet jadi kita mengikuti alur daripada skripsi ini membuat presentasinya tetapi itu tidak harga mati silahkan bisa diganti untuk apa saja ya yang penting template-template ini penempatan gambar dan teksnya itu sudah saya buatkan secara bagus, cantik dan rapi oke kita langsung saja sebelum mulai saya ingatkan kembali untuk mensubscribe channel saya ini supaya teman-teman dapat dengan cepat dan mudah ketika akan membuat presentasi ya ini adalah slide sebelumnya saya akan copy pola warna ini kita buat file baru file new atau ctrl n bisa juga seperti ini ini file baru oke saya hapus dulu kemudian saya paste kode warna tadi yang ini sebelumnya silahkan download di video saya sebelumnya ini kita tutup saja oke kita lanjut kita insert sebuah shape bentuk segi 4 saya akan membagi 3 ini kita duplikat dulu oke kita bagi 3 kira-kira seperti ini oke kita klik kanan format shape yang ini kita hilangkan garisnya nolain kemudian fillnya saya pilih warna yang sudah kita siapkan tadi dan ini kita hilangkan juga garisnya kemudian pilih picture ya isinya kita pilih gambarnya saya sudah punya koleksi silahkan gambar-gambar arsitektur misalkan teman-teman karena tema kita arsitektur saya pilihkan gambar arsitektur sebetulnya contoh saja ya oke seperti itu kemudian kita sudah sampai kepada poin 2.3 adalah sumber data saya insert text disini 2.3 sumber data oke kita besarkan hurufnya ke 40 kemudian colornya kita kasih putih dan jenis hurufnya adalah gotam ya seperti itu kita atur paragrafnya jadi seperti itu nah kemudian disini ada 2 3.1 dan 3.2 saya masukkan control D dulu ganti warna hitam hurufnya kecilkan ya seperti itu dikasih titik lagi disini kita lihat disini data primer kita ketik saja kemudian kita insert text untuk urayannya di bawah sini kita copy textnya di alinea ini oke pastur spesial kemudian kita jenis hurufnya open sun size nya kita kecilkan ke 16 kita atur rata kiri kanan rata kiri saja oke kemudian kita duplikan saja text ini di sebelah sini ini adalah 2 titik 32 kita copykan disini data sekunder kemudian textnya kita copy juga oke kita buat paste spesial ya seperti itu kita lapihkan lagi karena copy dari pdf itu akan berhamburan sepastinya oke seperti ini kita lihat copy atau belum kurang turun sedikit tinggal kita turunkan ya ini tinggal kita turunkan oke saya rasa cukup nanti tinggal kita animasikan lanjut ke slide yang kedua kita bersihkan seperti biasa oke untuk selanjutnya adalah poin 2.4 populasi dan sampel saya akan membuat sebuah ilustrasi dari foto nantinya saya akan hilangkan garisnya ini hilangkan garisnya kemudian kita isi dengan picture pilih gambarnya satu dan ini juga pilih gambarnya oke seperti itu saya akan copy kan textnya disini populasi dan sampel kita ganti warnanya dulu oke kita kurangi ukurannya 36 24.1 populasi saya akan duplikat ini dulu kemudian kita warnanya ganti saya akan copy warna ini dulu tinggal disini kita besarkan ini ganti warna textnya oke saya akan duplikat simpan disini seperti ini kita duplikat dulu ini kemudian kita kecilkan ukuran hurufnya dan ganti warnanya seperti itu kemudian untuk textnya saya copy saja dari sini dulu oke kita atur hasilkan hurufnya textnya kita ganti dari sini kemudian paste spesial supaya tidak merubah format kita atur ulang terima oke kita copy text ini duplikat saja ctrl D kemudian saya simpan di bawah sini kita atur ulang ini adalah sampel dan textnya kita copykan dari skripsi ini saya contohkan ini aja kita atur ya seperti itu jadinya kita lihat rapi atau belum ya cukup rapi slide yang keduanya kita lanjut buat slide yang ketiga seperti biasa saya akan bersihkan dahulu oke di slide yang selanjutnya saya akan buat ilustrasi di sini oke saya duplikat bentuk segi 4 ini kita duplikat saya akan paskan sampai ke ujung sini put dulu masih ternyata masih lebih kita bagi dua sekitar lagi ini nanti akan kita isi dengan gambar untuk ilustrasi oke saya anggap cukup kemudian kita hilangkan garisnya semua yang ini juga oke saya pilih gambarnya kemudian kita ganti semua ini dengan gambar ya oke yang ini juga kita ganti dengan gambar dan ini juga ganti dengan gambar oke seperti itu kemudian kita copykan judul ini saya copy aja tekstnya semua kali ini akan kita simpan di tengah-tengah jadi kita whatever seperti ini ini adalah poin 2.5 saya copy saja kemudian kita formatnya seperti itu 2.5 1 adalah studi lapangan ini kita simpan di tengah-tengah juga oke ini juga urayanya kita simpan di tengah-tengah kata kata kiri kanan seperti itu saya copykan teksnya kemudian disini paste spesial ya seperti itu kemudian kita duplikat ini simpan di bawah juga termu di tengah ada di tengah-tengah Oke kita lihat ya cukup rapih Oke lanjut guys kita animasikan ya nanti kalau ada ingin dibuatkan presentasi silahkan tinggalkan komentar ya di video ini saya akan animasikan langsung saja ke tab animasi animation pen seperti itu yang pertama tentu ada dua gambar ini saya akan animasikan bersama-sama satu dari atas satu dari bawah ya pakai play in animasinya start on click dorasi 0,75 kita copy saja pakai sebelah sini hanya kita dibalik dari atas ke bawah Oke starnya with previous jadi sama-sama starnya Oke seperti itu kita kasih efek option pantulannya ya ya seperti itu ini juga kasih efek option ada bonsnya ya sedikit Oke seperti itu kemudian teks judul ini kita kasih animasi wipe ya seperti itu kita startnya on click durasinya 0,25 saja supaya terlalu lama lanjut ke teks ini kita kopikan saja Oke kita kopikan saja oke dan teks yang ini kita kasih animasi juga misalnya kita kasih drop drop terlalu panjang kalau drop ya seperti itu startnya after previous durasinya 0,75 kita coba seperti itu tinggal kita kopikan ke sebelahnya dan ini juga saya kopikan ke sebelahnya Oke slide yang pertama sudah selesai lanjut ke slide yang kedua kita animasikan kita coba lihat ya seperti itu pakai strip tapi kita pilih dari kan atas ya startnya on click durasi 0,75 kita naikkan ini copy kemudian kita paste disini tapi ini dari bawah ke atas startnya with previous jadi ini adalah sama-sama ya bertemu seperti itu Oke kemudian judul ini kita kasih animasi many juris kemudian loss mask seumpander list kita Ya setünden setelah gitu klik durasinya 0,75 saja kemudian Ayo Ayo ini dulu cant 232 Om pas 181 ini Ayo kita Ayo animasikan schedule ya seperti ini flex lain dari bawah Oke Startnya after previous Berhasil 0,5 Oke lanjut dengan text ini Kita kasih animasi Kita coba dengan Stretch Ya seperti itu Startnya after previous Kita coba Ya seperti itu Kemudian saya pilih effect option By letter Jarak antar hurufnya adalah 60% Ya seperti itu Ini terlalu panjang Kita kurangi saja durasinya Oke Lanjut kita ke animasi Text uraiannya Kita coba pakai Jom Ya seperti itu Start kita after previous Durasi 0,5 Oke Nah ini tinggal copy saja Yang ini dulu kita copy animasi Kesini Kemudian text ini Animasinya kopikan ke text subjudul juga Dan uraian ini kita kopikan Animasinya kesini juga Oke jadi kita sudah Punya Animasi yang lengkap Untuk slide yang kedua ini Lanjut slide yang ketiga Saya akan animasikan ke basic jump saja Oke kita pilih jump out Seperti itu Kemudian Startnya on click Durasi 0,5 Kita kopikan saja ke sebelah Startnya kita With previous Oke Kemudian Saya kopikan ke sebelah Dan ini Kopikan ke sebelah juga Ya seperti itu Jadi kita akan sama-sama Ada Cuma ini saya mau kasih delay ya Jarak Delay 0,25 Yang ini ada delay juga 0,50 Dan ini kita delaykan Ke 0,75 Jadi Ada jeda waktu 0,25 detik Sebelum ditampilkan animasinya Oke Seperti itu Kita Kasih animasi Judul ini Text judul Saya kasih What up Atau Saya pilih Expand saja Ya seperti itu Startnya on click Durasi 0,75 Saja Supaya Tidak terlalu lama Lanjut Saya Kopikan animasi ini Kesini Kemudian Yang text urayannya Kita animasikan Yang lain Modelnya Kita Delete saja Oke sebentar Ini adalah Animasikan Setelah Startnya After previous Setelah Di atas Kemudian Ini Startnya Juga After previous Kita Kasih animasi Yang wipe Saja Tapi Dari Kiri Ke kanan Seperti itu Startnya After Previous Oke Lanjut Kita tinggal Copy hurst Tidak Ini Juga Ke Waduh Sini Oke Kita sudah Selesai Menganimasikan Halaman Ini Seperti itu Jadi Teman teman Silahkan ini saja ini dipakai untuk presentasi apa saja hanya kebetulan ini teksnya saya isikan dengan deskripsi mahasiswa arsitek sebetulnya bisa juga dipakai untuk apa saja ya untuk instansi pemerintah boleh untuk bisnis boleh untuk apapun boleh silahkan nanti download template nya saya kasihkan link download di deskripsi video saya jangan lupa like dan subscribe terus share ya ke media sosial teman-teman siapa tau ada temannya sedang memerlukan presentasi dan bingung membuat presentasi seperti apa silahkan download gratis di channel saya ini sekian berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati